Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sebelum ke Teh Poni kita ngobrol dulu Dengan Teh Imas ya Teh bagaimana kabarnya Teh Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa ya Luar biadab Luar biadab Luar biadab ya Oke Teman-teman disini ada brand Ini brandnya apa ya Teh Snack Oyo Jengko Bukan kerupuk Oyo Jengko ya Siap Siap mohon apa ya Jadi bukan kerupuk Jengko ya Tapi snack Snack ya Snack Oyo Jengko Luar biasa Dan di belakangnya teman-teman Ini ada tulisan Ini 100% pure Jengko goodness Jadi kebaikan jengko Ada dalam snack ini ya Dan di belakang ini Yang paling menarik buat Teh Ada ini Oyo Jami dari Ibu Yoyo Yang telah berhasil Menyekolahkan 4 orang anaknya Hingga SMA Bahkan salah satunya Sampai Sarjana Berkat berjualan Snack Jengko Luar biasa ini Teh ini ceritanya Kok bisa Sejak tahun kapan Teh ada Oyo Jengko Teh Mau secara lentut Dari awal Boleh Boleh Waktunya masih panjang Masih panjang ya Masih panjang Soalnya ini bisa sampai Setahun dua tahun Kita buat singkat Hanya dalam waktu Sepuluh menit Jadi asal Asalnya itu Dari Mama Dari Ma Oyo Mama itu Udah mulai Dari tahun 80an Pleasant Pleasant Bangun Nah Dari itu Tapi Mama itu Masarnya itu Cuma di daerah Sekitar Mama aja Jadi gak ada yang namanya Pemasaran Apa Keluar Terus Ya cuma ke waru-waru aja Terus baru pakal pakun juga Soalnya kan Mama Apa sih Pantai penjalanan Sebenarnya itu Petani Mama Sangat Langsung Bapak itu Nah Cuma Pas Bapak udah meninggal Imas bertekad Pokoknya Imas pengen sekolah Gimana caranya Supaya Imas bisa sekolah Dan Mama bilang Kalau kamu mau sekolah Berarti kamu harus bisa sendiri Jadi Mas Yaudah Ma Gimana Kau itu lagi Lagi udah gak produksi Sama sekali si jengkol ini Nah dari sana Yaudah Ma Kita jualan lagi Nah Kayu Tapi Uuh modal Jadi kita Bener-bener yang Ngombeli modal itu Cuma 100 ribu Yang Yaudah lah Seadanya Jadi kau ngambil dari kebun Ada sisa-sisa Kayak gitu Terus kita langsung Mulai dari awal lagi Kita dari nol lagi Ke warung-warung Terus akhirnya Imas langsung berani Yaudah lah Imas berani Ini keluar Pokoknya kalau Imas Isakan di sini aja Gak bakal Mereka maju Begitu kan Imas bikin ke sana Nah waktu itu Imas Mas langsung ikutannya Kayak Case Intervener Di sana Imas Mereka berani Untuk Masang produk Jadi keluar Dan pemasan yang Alah kadarnya Dengan Yang masih Yang masih sama Lilin Kayak gitu Oh tetep Mengalami ya Oh iya jengkol ini Mengalami juga Pas selilin berarti ya Mengalami Sebelum Kayak hidup Masang kayak gini Mereka Tepuk tangan Sekitar 25 ribu orang Dari seluruh Indonesia 25 ribu orang Dari seluruh Indonesia Dengan pedenya ya Apa kumulan produk Kalau Gengkol Hah Iya Ternyata masa jengkol Kenapa kamu mau jengkol Iya Jengkol itu Makanan khas Indonesia Orang-orang itu Pasti bakalan malu Ketika dia makan jengkol Tapi jengkol itu Harganya bisa ngalahin Lebih sakit Betul Sekarang tepuk tangan Buat jengkol-jengkol Yang ada di Indonesia Luar biasa Jadi kalau orang-orang Yang suka jengkol Yang malu Suka rambat Ada ojo jengkol Ya betul Tepuk tangan juga jengkol Jadi teman-teman Ini pernah satu pasir Dimana jengkol itu Harganya bisa Lebih mahal Dibanding daging sapi Iya Majig Tapi orang-orang malu Gitu kan Aneh kernyata Udah makan jengkol Udah makan jengkol ya Enggak Enggak Padahal di rumah Habis sepiring gitu kan Nah Gimos yang pedenya Yaudah Pokoknya Pemuluhan jengkol Itu dari jengkol Dan alhamdulillah Akhirnya Bisa lolos Dan sampai juara ketiga Nah dari sana Imas baru dapet modal Untuk emasannya seperti ini Oke Tepuk tangan Buat Teh Imas Teh ini Teh Berarti kan sebelumnya Pake si hands Yang lilin sealer ya Sejujurnya Lilin sealer itu Atau lilin sealer Atau noun ya Anggap saja itu ya Teh Anggap saja itu Berarti Istilah nama Oyohja Ini nih Setelah muncul Lilin sealer itu Berarti kan Belum ada brand Belum Itu Kapan Oyohjengkolnya Kapan ya Brandnya itu Tahun berapa Setelah berapa lama Berjualan jengkol Imas mulai Pake brand Oyohjengkol itu Sejak Imas Ikutan kompetisi Jadi sebelum Nama Oyohjengkol itu Sebenarnya Beberapa kali ganti Nama ya Yang pertama itu Sosok keinggrisan Sosok keinggrisan Soalnya Biar gaya Terus orang-orang Pasti kalau jengkol Malu Ada pasal malunya Juga Sebenarnya Jadi Sama yang Menkendal kulit Masih ayah Ipis nakene Jadi pertamanya itu Imas kasih nama Dog fruit chip Ya Allah Busti Iya Itu dari bahasa Inggris Imas kan searching Dog fruit Katanya kan jengkol itu Oke Imas kayak gitu Ternyata Gak setenar Belum Masih salah lagi Terus Imas akhirnya Ganti jadi Daging Daging chip Kalian kan Daging chip Mantap Oke Daging chip Itu dari bahasa Thailand Soalnya di Thailand juga ada Sejenis tanaman jengkol Namanya itu Daging chip Imas ambil dari bahasa Thailand Daging chip Nah Masih tetap Belum terkenal Belum terlaku Gak ada yang lirik malahan Terus Ganti lagi Jadi bahasa Malaysia Melayu Jaring chip Oh jaring itu Jengkol Daging melayu Baru itu Bahasa jengkol itu Melayu itu jengkol itu Jaring Jaring chip Terus Ganti lagi Apa gitu kan Mikir Nah udah Kan udah kehabisan ide Yaudah Udahlah Pdw lah Oyo jengkol Gitu Jadi yaudahlah Oyo jengkol Iya Sampai masalah dipanggilnya gini Kamu mana Duhaka Neng Kenapa Semakin emak Nah Merah Emang Dijadikan Garam-garam Gitu kan Emang sih Mas Duhaka Gitu kan Tapi insya Allah Kalau hoki Iya Dan akhirnya Berkat Oyo jengkol Berkat nama emak Alhamdulillah Gitu kan Bisa sampai Sampai sekarang Luar biasa Tepuk tangan Buat Hei imas ya Jadi akhirnya Pd dengan Oyo jengkol ya Iya Sekarang pd Emang Sekarang imas punya Orang lain mah Punya titolnya ya Haji Oke Kalau Kalau aku mah itu Imas jengkol Imas oyo Dan imas pd aja Gitu asik-asik aja Terus jadi Kalau misalkan Teman-teman juga Manggilnya Hei jengkol Nanti kita masuk Sama tehponnya Jadi Brand yang tadinya Hanya merek Itu bisa menjadi Identitas diri Ini nanti kita bahas Dengan tehponnya Luar biasa loh Yang tadinya Imas Nama doa Itu dari imas apa Sekarang jadi Imas jengkol Dan itu menjadi Brand dari Teh imas Jadi sekarang Imas SJ Luar biasa Imas sarjana jengkol Luar biasa Sekali tepuk tangan Buat Teh imas Luar biasa Selanjutnya kita Ketehpon nih teh Oke Teh sebelumnya nih Ini Langga mau curhat ya Jadi teman-teman Tehpon ini Kita pernah ketemu Tapi gak lewat Case Dikenalkan sama teman Dan ternyata Satu grup di case Jadi ternyata Case itu Orang-orangnya Hebat semua Tapi mohon maaf Saya gak bisa Kenalan satu persatu Pada zaman waktu itu Jadi Eh kuningan satu grup Ya di case gitu Baru tau Akhirnya kita juga Pernah buat podcast Juga teman-teman Dengan viewer Paling banyak Sepanjang YouTube Bisa tepuk tangan Buat Tehponi Lebih dari seribu orang Yang telah nonton Luar biasa Beliau bercerita tentang Bagaimana perjuangan beliau Yang mengalami pasir Dimana Kirim satu produk Kirim satu produk Dan hingga sekarang Ribuan produk Luar biasa Kalau biasanya Kita itu Kalau kirim produk Itu kan Kita kedatang Ketempat kurirnya Atau itu GNE GNT Dan lain-lain Ini mah Mobil GNE GNT Masuk langsung Ke Tehponi Luar biasa Jadi setiap hari Itu pas Di closingnya Itu puluhan Hingga ratusan produk Luar biasa Teh Untuk maheswari Sebenarnya memang Sudah dibahas Tapi teman-teman Perlu tahu juga Diingatkan kembali Itu maheswari Itu dari mana Awal mulanya Oke Sebelumnya Selamat datang Buat anggota Kes Dan semua Pengunjung Asia Plaza Sumedang Dan saya juga Mau ucapin selamat Atas ulang tahunnya Kes yang kelima Semoga Kes Semakin kompak Semakin berjaya Dan kita bisa Maju bersama Amin Terima kasih Saya juga senang Ketemu Teteh Inspirasi sekali Jadi kalau misalnya Ditanya Maheswari itu apa Kalau tadi Saya dengar Teh Imas itu Berawal dari Meneruskan usaha Orang tua Dari Usaha rumahan Seperti itu Kemudian Menjadi brand besar Dengan segala tantangan Segala macam Kalau maheswari itu Sebenarnya Brand baru Brand baru Brand baru Di Sumedang Jadi maheswari itu Sebelum jadi Merk Brand Itu adalah Nama all shop saya Karena dulu Awal-awal Jualan online itu Kita serasa gaya Kalau misalnya All shop kita punya nama Jadi kalau dalam Pengiriman itu Nggak pengirimnya Nggak atas nama Phony Tapi nama all shop kita Asal gaya Ada kartu Berawal dari situ Produk yang kita jualin Kan macam-macam Khususnya saya di fashion Saya jualin fashion brand Orang lain Kemudian Di tahun 2014 Mulai Mencoba Untuk Kenapa tidak Bikin brand sendiri Gitu kan Permulai dari situ Nah kalau misalnya ditanya Balik ke pembahasan kita Bahwa bagaimana sih Membangun brand Jadi Sepengalaman saya Waktu saya memulai Saya melakukan kesalahan Jujur Jadi Mungkin ini bisa jadi Pembelajaran buat teman-teman semua Bahwa awalnya Ketika kita mau Membuat brand Kita harus Memikirkan Matang Jadi seperti Nama apa yang mau kita pakai Karakter seperti apa Yang mau kita tampilkan Dalam produk kita Kemudian Yang tidak kalah penting Dan kadang Kita tidak melakukan itu Apa itu Adalah Riset pasar Riset pasar Betul Penjualan jalan Ya tapi Stop aja disitu Gak maju Saya berpikir Masuk dengan pasar Yang saya Tawarkan Terlalu Mahal Oke Karena Sebenarnya Mahal dan murah Itu bukan ukuran Di harga ya Jadi Tapi kita memang Harus Harus tahu Kemampuan Target pasar kita itu Dimana Posisinya Posisinya Pada akhirnya Saya Bikin riset Kalau ditanya Teteh gimana Bisa tahu target pasar Teteh berubah Dari Teteh menargetkan Menengah ke atas Dan ternyata Hasilnya adalah Menengah ke bawah Jadi Mayaswar itu punya grup Reseller Karena kita itu Fokus ke Membangun tim Karena kerja sendiri itu Capek Jadi saya berpikir Bagaimana caranya Saya punya tim Dan saya juga Berbagi berkah Agar semua Reseller-riseller saya Bisa mendapatkan Keuntungan dari produk saya Luar biasa Tepuk tangan Watehwani Jadi saya punya grup Yang alhamdulillah Berawal dari 50 orang 100 orang Sekarang itu Sudah ada 3 grup Dan Hampir 300 Alhamdulillah Luar biasa Tepuk tangan Watehwani 300 orang-orang Sebenarnya Sebenarnya Niat awal saya itu Memang Oke Dengan adanya Maheswari Saya mempertahankan Jalur distribusi Karena Berkali-kali Saya ngomong Sekarang itu berat Persaingannya itu Antara reseller itu Bukan dengan Sesama reseller Tapi dengan Produsennya sendiri Produsen sendiri Menawarkan harga Mati-matian Oke lah Kita misalnya Cari contoh Di Marketplace ya Di sana Banting-banting harga Tapi Capek itu Capek Jadi ketika Ketika Saya mengatur Oh saya posisinya Dimana Ketika Gimana caranya Kok bisa tahu Ternyata bukan Target pasarnya Saya ngasih Questionnaire Ke tim Saya Reseller Dan mulai Pendapatannya berapa Gajinya berapa Terus Bagaimana produk Maheswari Di mata mereka Terus bagaimana Dengan harganya Ada masukan Dari masukan itu Saya olah Oh ternyata Target pasar Saya salah Saya akhirnya Nurunin target pasar Dari menengah Ke atas Ke menengah Ke bawah Tapi Turunnya target pasar Saya Tidak menurunkan Kualitas produk saya Luar biasa Di situ saya Mikir Gimana caranya Dengan tadinya Harganya mahal Terus ternyata Target pasarnya Hanya Menengah ke bawah Tapi saya tidak mau Merubah kualitas produk saya Karena Tujuan dari Saya adalah Ingin Utamanya adalah Kepuasan konsumen Kepuasan konsumen Jadi saya mikir Gimana caranya Oh mau gak mau Kalau harganya Pengen ada murah Saya harus jual Dan bikin lebih banyak Dari situ Saya mikir Oh berarti Kalau misalnya Beli kain Lebih banyak Harga bisa Berkurang Terus kalau misalnya Punya tim jahit sendiri Dengan memberdayakan Masyarakat sekitar Oh mungkin bisa Menekan harga Produksi Dan alhamdulillah Sekarang kan Tim maheswari juga Tim jahitnya Ada 14 orang Dan itu kita ambil Dari daerah sekitar Konveksinya Seperti itu Jadi alhamdulillah Meskipun kita turun Apa Target pasarnya Tapi saya kualitasnya Insya Allah Tidak diturunkan Saya ingin memberikan Yang terbaik Untuk para konsumen maheswari Dan saya ingin maheswari Dikenal sebagai produk Yang kualitasnya bagus Tapi harganya ramah Oke lu harus Tepuk tangan Buat teh poni Siap Jadi amazing sekali Oh iya teman-teman Hari ini kita ada Door prize spesial Dari teh poni Itu Ini ya Ini salah satunya Ini apa teh Itu Saya hari ini khusus Bawa Voile printing Voile printing Kerudung bestsellernya Dari maheswari Kebetulan Kebetulan hari ini Kemarin baru launching Motif baru Ada dua motif baru Dan dua motif Yang sebelumnya Saya bawa kesini Saya ingin bagi-bagi Buat Yang datang disini Siap Yang datang disini Nanti random aja ya Rentem aja ya Ini bukan untuk case ya Ini kita random aja Keluar Nanti kita tanya-tanya Ke orang Tentang maheswari Nanti kita kasih door prize Nah ini kerudung Ada satu lagi Saya bawa Baju Baju Maheswari Luar biasa Tepuk tangan Buat teh poni Teh ada juga door prize Dari Oya Jenggol Ada Ada-ada juga ya Oke Dari Oya Jenggol juga Nanti kita ada door prize Kita bagi-bagi Ke pengunjung yang hadir Pada hari ini Luar biasa teman-teman Jadi memang Maheswari itu Nggak diciptakan Dalam waktu sehari ya Taya Betul lah Perjuangannya Termasuk Oya Jenggol juga Jadi memang Nggak diciptakan waktu sehari Butuh waktu lama Tapi sekarang Oh ya teman-teman Saya mau cerita dulu Tentang teh poni Saya kan kenal beliau Mungkin lumayan lama Teman-teman di WA saya itu teh Itu sering Pajang kota teh Tepuk tangan Buat teh poni Sebenarnya reseller Nyiwayeswari Iya kemarin kebetulan saya juga kemarin kesini Saya cuma lihat sekilasannya Pak Jumain Suari ini dipakai Jadi kalau orang nyip tayinya Tahu ya Siap luar biasa Oke teh kita kembali ke teh oyoh teh Bagaimana sebentar Teh dulu kan oyoh jengkol ya Dan itu melekat menjadi Sekarang menjadi imas jengkol Satu sisi bangga Satu sisi mungkin ada perasaan awal Tenggelih-gelih enggak sih teh Enggak sih Cuma ya kalau masih sekolah itu Pas SMA imas pasti Diledekin sama teman-teman Diledekin dulu ada SMA dimana Di Suma di Sumedang Jadi pokoknya pas imas sekolah itu Teman-teman pasti pada ngeledekin imas Katanya jangan main sama imas nanti bojengkol Itu sih yang paling Apa ya Mengenang banget gitu ya Cuma imas mikir yaudahlah Ngapain sih imas mesti sakit hati sama mereka Kalau imas ngelawan mereka juga enggak ada gunanya Yang jelas imas enggak ngerukin mereka Terus enggak minta dit sama mereka juga Mau jajan juga enggak minta sama mereka Imas jualan sendiri bisa jajan sendiri Udah Dan imas juga bisa sekolah berkat jualan ini Jadi yaudahlah Jadi apa ya Masuk telinga kanan keluar telinga kiri Dan satu sih mungkin Muka imas udah tebal kali ya Jadi lu kaerah yaudahlah bodo amat gitu Siap luar biasa Tepuk tangan buat teimas jengkol ya Jadi jengkel itu kadang identik dengan bau dan yang sangat menjengkel kan Tapi juru-juru khasnya itu loh yang Sampai kan bisa lupa daratan Kalau udah makan jengkol Saking sesuatunya itu Jadi memang Dibenci tapi dicintai Itulah jengkol luar biasa Tepuk tangan buat teimas Dan ada jargonnya juga Apa teh? Oyo jengkol Pembunuh jengkel Dan dongkol Diulang-diulang teh Oyo jengkol Pembunuh jengkel Dan dongkol Karena kalau orang yang lagi jengkel Makan oyo jengkol Dijamin Dongkolnya hilang Oke Luar biasa Siap Oke selanjutnya teh Untuk brand khusus dari Maheswari Dan juga dari oyo jengkol Sebenarnya udah didaptarin Atau seperti apa teh? Mungkin saja ada orang-orang yang jahat gitu mungkin Alhamdulillah Kalau misalnya untuk perizinan Karena Meskipun baru ya Kemarin-kemarin ngurus gitu NIB kita sudah punya Kemudian Merak sedang kita daftarkan Dan kita berencana Kalau misalnya Meraknya sudah go Paten punya kita Berencana pengen Ngurus SNI Karena Saya juga tujuannya pengen Maheswari gak hanya dikenal di Semedang Gak hanya dikenal di Indonesia Tapi mudah-mudahan bisa keluar Amin Bismillahirrahman Tapi perizinan itu harus dipede aja dulu gitu Jadi kita harus persiapkan segala macam Kalau produk kita siap Akarnya sudah buat Jadi ketika brand kita itu tumbuh Berdaun lebat Berbuah lebat Otomatis akarnya sudah buat Jadi mau angin sekencang apapun Dia akan kokoh Apalagi ketika tumbuh besar Di bawahnya banyak yang bernahung Dalam artian mungkin itu reseller Yang ikut mencari rejeki Itu seperti menjadi tanggung jawab saya Jadi saya ingin maju bersama Jadi tidak ingin Saya makanya bilang reseller-reseller saya Teteh Maheswari bukan punya saya Oke saya fondernya Saya yang urusin Perizinan segala macam Saya penemunya Saya mungkin yang ngedesain bajunya Tapi Maheswari itu punya teteh-teteh semua Makanya setelah reseller Punya rasa memiliki Mereka itu solid Jadi mereka itu kompak banget Di grup Mereka mau belajar bersama Mereka mau Apa Saring berbagi ilmu Jadi Kalau misalnya saya posting Satu produk Dan Kalau saya lihat Misalnya Berbarengan mereka Berapa saya Dan itulah kekompakan Dari Maheswari Maru biasa Tepuk tangan buat Maheswari Buat teponnya Ya jadi satu komando ya Satu kali Tek posting Teponnya di IG Ataupun di WA Itu langsung Status WA saya semua berubah Jadi wajah teponnya semua Ya karena itu Saya bilang tadi Kalau kita jualan sendiri itu capek Capek Karena otomatis Kita promosi sendiri Menawarkan produk Menjelaskan produk kita Sama orang lain itu sendiri Kalau misalnya kita punya tim Punya reseller Punya agen Kita hanya menjelaskan ke reseller Reseller yang akan menarik konsumen Ya betul Selain kita Branding kita dikenal Kan reseller juga Kita mendapatkan penghasilan Dari produk kita Saling menguntungkan Karena saya ingin Perempuan-perempuan Kenapa Maheswari Maheswari ini kan artinya Bidadari ya Jadi pokoknya Saya Terinspirasi dari Bahwa wanita itu sebenarnya Multi talenta sekali Mereka serba bisa Mereka serba Mau belajar Jadi Maheswari itu adalah Suatu Kesempurnaan Istilahnya kesempurnaan Memang hanya milik Allah Tapi Rangkuman dari Bahwa Bahwa wanita itu Sedemikian istimewanya Dalam sekali berarti artinya Maheswari artinya bidadari ya Artinya bidadari Itu dari bahasa Sansakerta Nah Saya ada satu Saya mau Sampaikan Bahwa Ketika saya ditanya Teh Bagaimana Agar brand kita bisa jalan Gitu kan Brand kita bisa berjalan Bisa Melalui tahapan-tahapan Yang jatuh bangun itu Banyak yang Resel juga pada ngomong Teh gimana ya Apalagi kita melalui Masa pandemi Nah Disitu kita saling menguatkan Nah Saya selalu bilang Sama reseller-reseller saya Sama tim saya Bahwa Tolong Fokus Kepada Diri sendiri Kita mungkin Merasa akan Kan semenjak pandemi Itu yang jalan online Makin banyak Otomatis persaingan kita Semakin ketat Karena Maheswari memang Dikenal secara online Jujur Karena secara offline store-nya Kita hanya di Pada Suka Di rumah Di toko Kecil gitu kan Nah kita besar di online Nah dari situ Saya bilang Yang Ngomong Teh gimana ya Persaingan makin banyak Yang jualan baju Makin banyak Kalau kita hanya fokus Ke Pesaing Maka kita akan Melakukan sesuatu itu Menunggu pesaing Melakukan sesuatu Gitu Jadi ketika melihat Pesaing kita Oh mereka melakukan ini Oh berarti kita harus Melakukan lebih Dan itu capek Jadi yang saya tekankan Adalah sama Tim saya Bahwa Fokus pada produk sendiri Fokus berkreativitas Kita hanya boleh sekali Menengok Sampai mana Pesaing kita Tapi tidak Untuk menjadikan kita Seperti Lomba Karena ini bukan Perlombaan Gak ada yang harus Menang dan galah Gitu kan Jadi kita fokus Fokus kita hanya Melayani konsumen kita Dengan baik Memberikan kualitas produk Yang baik Memberikan citra Yang baik terhadap Brand kita Maka kita akan Berkembang dengan Sendirinya Jadi gak usah fokus Sama pesaing Seperti itu Oke siapa bersetap Tangan buat Teh Poni Magic sekali Teman-teman kita Kembali ke Teh Oyo Ini untuk Ini Teh Berapa banyak Ini doorpress Yang diberikan Teh Ada Maunya berapa Gak ada Oke Jadi kita mau Random aja Teman-teman Pengunjung ya Nanti Bisa Bisa ada Teh Apa Boleh Jadikan doorpress Boleh Boleh Siap ya Yang mana yang boleh Doorpress ini Teh Yang merah Mas pinjam Soalnya gak bawa lagi Kita skip aja dulu ya Gak apa-apa Yang kuning sama hijau aja Oke siap ya Nanti kita Jadikan doorpress ya Jadi hati-hati Sama jalan Oke Siap Ini teman-teman Kita kembali lagi Ke Teh Oyo ya Eh ke Teh Oyo lagi Ke Teh Imas ya Kalau untuk produksi Jengkol itu sendiri Kan musiman Itu Cara mengantisipasi Produksi itu Gimana Teh Gue tau ya Gimana Teh Kalau yang masalah produksi itu Yang fokus produksi Mau Sama kakak-kakak Sama keluarga Sama yang kerja juga Jadi kalau Imas itu Cuma tim hura-hura Imas cuma Tim hura-hura ya Jadi imas cuma yang ngurusin Perizinan Terus Ngurusin Pemasarannya juga Kalau ada yang Acara-acara kayak gini Itu imasnya jalan Kayak gitu Jadi kalau untuk masalah produksi Biasanya sih Kalau mama itu Suka ada Bikin stok kayak gitu Oke Oke teman-teman Ini kalau kita bisa Review sedikit ya Untuk kemasan Ini cantik sekali Sangat menarik Eye catching Jadi dari jarak Berapa meter Ini kelihatan bahwa Ini adalah Oyo jengkol ya Kemudian ini Teh Kalau untuk kemasan Kita kan udah masuk Kepada kemasannya Packaging ya Berarti kan ada Oyo jengkolnya Itu sendiri Dari segi merk Ada perbedaan Ketika Teh Jualan dulu Pakai Bukan Bukan lilin Siler ya Bukan Antara Teh Jualan Jengkol Jering chips Dengan Pakai dan tanpa merk Ada bedanya enggak Ada Oke bedanya apa Teh Kalau kita jualan Barang tanpa merk Pasti mas pertama kali jualan Tanpa merk Jadi ketika orang yang mau beli lagi Dia pusing Ini belinya dimana Apa merknya Apa namanya Kayak gitu Iya Iya Yang makanya itu kemarin apa Gitu kan Cuma pas udah ada Namanya Walaupun itu Jadi Oh kemarin tuh Namanya apa ya Tapi Oh iya ini Gitu kan Oh iya jengkol Jadi dia gampang untuk Mencarinya lagi Kayak gitu Ini tepuk tangan nih Buat Teh Imas nih Jadi teman-teman Ini wajib bagi kita ya Jadi ketika kita Setelah kita makan Konsumsi Kru K chips ya Itu kita tahu Dimana Merknya apa Dimana harus beli Itu kalau kita Pakai merk Kalau kita gak pakai merk Udah berarti beli Tinggalin aja berarti Iya jadi Kalau Imas itu sih Nama Oya jengkol itu Kayak Nama Apa ya Kayak seseorang Kalau gak punya nama Kan Orang Pulang siapa Namanya Eh siapa Oh he 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 Gitu doang kan Tapi kalau Kalau misalkan udah ada nama Oh iya Oh iya Kemarin Oh iya jengkol Jadi kan orang juga Lebih mudah Untuk mengenali kita Oke Tepuk tangan Buat Teh Imas Dan tepuk tangan Buat saya sendiri ya Karena saya pakai Baju Nama langaku sumber Jadi itu udah brand Sekali itu brand Di tempat teman-teman Masih mencari Mertua Masih teh Malah jurnus sekarang Ada sesuatu yang lucu Jadi nanti Ketika ada orang Langa mana Langa yang cari Mertua Itu personal branding Itu Itu yang Sedihnya itu Belum Terus belum Merobah ya Maaf Jadi segera Minta doanya Sama teman-teman semua Cuman jadi Sekarang ada brand baru Jadi ketika Langa itu langa yang mana Langa yang cari Mertua Tepuk tangan dong Kau saya dong Satu sisi Saya sendiri Satu sisi Alhamdulillah Sedikit naik lah Jadi dengan Sepertinya mah Ini bukti nyata ya Ketika saya Ngebahas branding Sama ahlinya Sama teleponan Sama Teh Imas Kebetulan Memang saya selalu pakai Baju nama langa kusumah Jadi itu branding sekali Tanpa menyebutkan Siapa itu langa kusumah Mereka sudah tahu Siapa langa kusumah Jadi kalau ada apa-apa Di jalan Ada langa kusumah Bisa diudak Nah gampang Imanan tahu di mana Tinggal cari di google Sangat mudah Cari langa kusumah Walaupun sampai sekarang Statusnya masih Langa cari mertua Masih disebutkan Langa yang mana Langa yang cari mertua Itu sudah jadi branding Tapi siapa tahu Nanti yang nanyain Langa yang mana Yang cari mertua Oh kenapa Saya punya calon Luar biasa Sudah-sudah tahun ini ya Siap luar biasa Itu ya Jadi ini Bukti nyata Dari personal branding Luar biasa Jadi kita teh Kembali lagi kepada Oyoh Jengkol Berarti Ada harga Lebih untuk orang Membeli merek Seperti itu teh Jadi sama halnya dengan Oyoh Jengkol ya teman-teman Kalau kita jualan Keripik Jeng Keripik atau Cheese Chips Snack Soalnya Imas kan memang Awalnya itu emang kerupuk Cuma Imas branding Jadi snack Kenapa Kalau kerupuk itu Rata-rata orang itu Cuma dimakan Sama nasi doang Oke Masuk nih Masuk nih Nah Jadi Imas pakai Eming-eming snack Kenapa Soalnya Ini tuh Bukan cocok Untuk sama makan Nasi Atau bakso doang Bisa sambil jalan-jalan Keliling AP Bahwa ini bisa Oke Sambil nonton Nonton TV Bisa Lagi ngerjain tugas Pusing-pusing Makan oyoh yang pedas Bisa juga Jadi kan Snack itu Ibaratnya Cemilan Yang bisa dimakan Kapanpun Dan dimanapun juga Kayak gitu Oke Jadi ini menjawab Semua pertanyaan kita Ini luar biasa Tepuk tangan Buat Teh Imas ya Teman-teman Jadi Dengan merek Yang tepat Kita bisa menggambarkan Situasi Mendeskripsikan Merah itu sendiri Keripik Itu identik Dengan cemilan Di ruang tamu Seperti itu Kalau kerupuk Identik dengan Makan nasi Makan nasi Dapur Tapi kalau kita gunakan Snack Itu identik dengan Jamuan di hotel Jamuan di acara Jalan-jalan Itu snack Jadi itu Keren sekali Jadi dengan Pemilihan kata pun Kita bisa memberikan Rasa yang berbeda Nah ini keren banget Ini materi NLP Sebenarnya sama hipno Nanti kita bahas sama Atta Luar biasa Jadi memang Seperti itu ya Jadi ini Snack Oyo cengkol Jadi dengan Menggunakan Snack pun Kita hilangkan Identiknya Antara kerupuk Yang biasa kita makan Dengan nasi Dengan cemilan Yang bisa kita makan Kapan saja Dimana saja Luar biasa Tepuk tangan Tepuk tangan buat Teh Imas dan Teh Poni Luar biasa Kita akan Belongikan ini Satu snack ya Ini Mau kasih pertanyaan Atau seperti apa Teh Masa gratisan doang Atau gak ada perjuangannya Teh Oke kita Boleh 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 Teh Bisa dipegang micnya Teh Teh Poni Gak apa-apa Terus Di sini Teh Jadi kita akan Berkasih Ini satu produk Oyo cengkol Ini kita akan Rendam saja ya Kepada Pemunjung di AP Ini tepuk tangan Buat Kasir studio Untuk micnya ya Karena dari jarak 10 meter Ini masih suara Masih bagus Kita akan Rendam saja Oke kita ada Sari teman ya Teteh Bisa gabung Sebentar Bisa gabung sebentar Oh ditolak ya Kita pakai Si gratis loh Ini makanya Tapi ditolak loh Tetehnya malu A Dikiranya A mau pada KT Siap Kita Keliling-keliling lagi ya Kita cari Satu pemunjung kita Mau ditemenin gak? Apa Teh? Mau ditemenin gak? Boleh Oke Mau sama Teteh? Ayo ditemenin Bisa Oh boleh Teh Poni sebentar dulu ya Kita mau Lem Bau Leponnya jangan nangis ya Ini mas Terangin kok Siap Ini sama Teteh langsung Teh Oke jadi kita akan Ini gak ada tim dokumentasi Ya Allah Busti Jadi Ayo Teh Bebas Teh Kita ikut Teteh aja Kita kasih brandnya Langsung kepada pengunjung Nanti Teteh Nanti Teteh kasih challenge-nya Seperti apa? Boleh Nggak kasih challenge-nya aja Ini mas cuma nemenin doang Challenge-nya apa ya Oke Siap Teteh Mohon naaf Bisa kau gak sebentar Teh? Bisa kau gak sebentar? Oh gak bisa Kita mau kasih gratis ini Oyuh jengkol Teteh tahu Oyuh jengkol? Gak tahu Gak tahu Boleh saya kasih tahu sedikit Teh? Oke Ini nanti saya akan kasih gratis Tapi nanti saya akan Berikan pertanyaan Teteh jawab Kalau Teteh bisa Saya kasih gratis Oyuh jengkol Boleh Teteh? Siap Teteh namanya siapa? ADF Teh Ade ya? Oke Teh Ade Teh Ade Sekarang lagi ada ulang tahun Kes Nah Ulang tahun yang keberapa Teh? Ulang tahun Yang kelima Oke Siap Luar biasa pertangan Mbak Teh Ade Jadi Kita sekarang ada lagi ulang tahun Kes Teteh Kompenser pener sumedang Ini ada brand Oyuh jengkol Teteh tahu Oyuh jengkol? Belum tahu Oke Ini dikasih gratis Langsung sama Ownernya Teteh nih Nah Ini Ownernya langsung Oyuh jengkol Oke Luar biasa Pata dulu ya Teh ya Eh Pata dulu Pata dulu Teh Oke Pata dulu ya Oke Ini langsung Keren ya Ini kita langsung Kedong aja Oke Siap Teh Terima kasih Luar biasa Oke Teman-teman Kita masih ada Satu produk lagi Itu mau dikasih semua Cukup Boleh Kasih lagi Oke Luar biasa Ini kesatu lagi ya Telefoni maaf ya Bentar Oke Ini kita satu lagi Kita kasihkan Ke Yang merah Nanti ngambek Yang jaga stand Oh Bukan yang merah ya Yang kuning Kita kasihnya ke siapa ya Kita kasihnya Sama Teh Melani Bisa bantu Teh Kita kasihnya mau ke siapa Teh Pengunjung stand Atau sponsor Nggak lho Sponsor Sponsor Boleh sponsor ya Oke Tapi kita kasih challenge dulu ya Buat sponsor ya Ini Cewek 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 Biar Lebih Menjual Teteh Sama berdiri Teh Boleh Teh Di depan ya Di depan ya Di belakangnya EKS Group ya Ini teman-teman Kita Sedang ada acara ya Oke Teteh Diri disini Teh Oke Lihatnya ke depan Teteh namanya siapa Mira Mira Oke Namanya sangat cantik ya Luar biasa Teteh Kita ada challenge nih Kita ada Oyoh Jengkol Teteh tau Oyoh Jengkol Baru tau Kalau jengkolnya sih tau Kalau Produknya baru tau Sekarang Oke Lalu jadi jengkolnya tau Tapi produknya belum tau Gak apa-apa Teteh Kita mau tanya nih Tanya namanya Oke Siapa nama ketua pelaksana Acara Gebiarkes Yang kelima Alangga Oke Terima kasih Luar biasa Ini Hadiannya Buat Teteh Mira Oke Kumahwe Sarananya Siap Teteh Thank you Ini sponsor kita ya Tepuk tangan Buat IKS Group Selain itu kita akan Bagi-bagi Buat Teteh Terima kasih Kita akan kasih Gerudung nih Keren nih Ini jilbab ya Teteh ya Foal Printing Foal Printing Foal Printing Oke Ini ada 4 biji Terserah Teteh Mau di sebagaimana kan Dan aja satu Ini keren nih Ini baju Dari Maheswali Dari Teteh Foal Teteh 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 Udah langsung Lalu Ya Allah Gusti Gini Ini pelaku Buat semua Yang mendengar ini Di Asia Plaza Siapapun Yang mungkin Hari ini Lagi pakai produknya Maheswali Bisa ke panggung Kalau ada Sebenarnya reseller saya Mau pada dateng Tapi saya gak kasih Klu juga harus pakai produk Maheswali Biar kegiatan Cuman katanya mereka Bisanya siang Gitu Siapapun Yang mendengar Suara ini Dan kebetulan Lagi pakai produk Maheswali Saya mau ngasih Gerudung Foal Printing Motif terbaru Dari Maheswali Boleh Boleh kesini Siap Teman-teman Saya umumkan Siapa yang memakai Brand Maheswali Kebetulan Ada hadiah Door Prize Silahkan datang langsung Ke standnya Cash Kita ada hadiah langsung Yang akan diberikan Oleh telepon nih Sekali lagi Yang menggunakan Brand Maheswali Silahkan datang langsung Ke stand kami Oke Sambil nunggu ya Saya mau ngasih Yang di depan aja Ini udah pada ngumpul Yang di depan aja Udah pada ngumpul Ini fanatik semua Sambil nunggu Brand Maheswali Luar biasa Pertama Karena saya kemarin Lihat Ada yang pakai produk Maheswali Jadi saya mau ngasih Ke teteh Yang sudah pakai produk Maheswali kemarin Di hari pertamanya Sama teteh Siapa T.I.S. ya Kedepan teteh Boleh Oke luar biasa Ini dilakasi Langsung Sama teteh Luar biasa Tepuk tangan Kita foto dulu Oke silahkan foto dulu Tim dokumentasi kita Dari panitia kita Nggak ada Saking kita Nggak punya tim Ada Oke Terima kasih teteh Semoga berlangganan Terus dengan Maheswali Dan mudah-mudahan Puas dengan produk kita Kita kasih yang Kedepan aja ya Kedepan aja Nanti mungkin Kalau misalnya sore Mau ada tambahan-tambahan Gampang nanti kita Siap Tepuk tangan Pada yang panitia Jadi nanti Kalau sampai sore Di Asia Plaza Ada yang Pakai produk Maheswali Boleh suruh ke panggung Siap Saya kasih jatah 5 5 lagi Oke siap Yang sudah dapat Jangan dulu Langsung pulang Ganti baju ya Oke Ada Masih ada 4 lagi Masih ada 4 Tapi saya mau Saya mau Kasih pertanyaan Boleh Boleh Ada yang tahu Nama IG-nya Hampir disebutkan Ada yang tahu Nama IG-nya Maheswali Oke Itu yang paling tua Cepat Oke Wari bisa tepuk tangan Silahkan Naik ke desa panggung Eh Jangan bisik-bisik dulu Bisik-bisik Kau bisik-bisik Kok ada bisik-bisik dulu ya Ma'am Oke siap Dan namanya siapa Malia Sipa Malia Sipa ya luar biasa Sipa punya produk Maheswari enggak Belum punya Nanti ditunggu ya Pakai produk Maheswari Tau IG-nya kita Rai.Maheswari Oke Terima kasih Oke luar biasa Terima kasih Tessi Pak IG-nya kita itu Berkedengeran ke seluruh Asia Plaza Ya oke Terima kasih Semoga Dengan Di tag Ini Koal terbaru dari kita Oke siap Bisa bersainglah dengan Harga yang Mendekati 300 Kalau kita masih di bawah 200 Luar biasa Ini kita Dikasih door fresh Special podcast Terima kasih buat Teponi Banjing sekali Masih ada Dua lagi Tiga lagi Sama yang Masih ada Tiga lagi Atau gini deh Yang punya produknya Maheswari Yang denger di Asia Plaza ini Yang denger suara ini Punya produknya Maheswari Boleh ke depan Oke teman-teman Siapa tau ada yang punya Gak apa-apa gak pake Tapi pernah Beli Pernah punya Di rumahnya Yang Sudah Punya Passion Brand Maheswari Ada hadiah langsung Dari Teponi Ownernya langsung Silahkan Anda langsung Stand case Sekali lagi Yang punya Passion Berkeswari Silahkan Langsung ke case Ada door price Langsung Dari Teponi Alangga Siap Alangga di belakang Karena saya Tidak menentukan Syarat Siapa yang Boleh dapet Kebetulan Hari ini Tim saya Selamat malam